Kita kerjakan Yang akhirnya akhlak ini tidak baik Yang akhirnya akhlak ini akan menguasai perilaku-perilaku kita sehari-hari Sehingga kita termasuk orang yang temperamen Emosinya tinggi Egois Mau menang sendiri Merasa mamat nih Merasa agamanya lebih tinggi dari orang lain Wajibillahi minzalik Gak boleh Seperti itu gak boleh Seorang yang memang bertakwa pada Allah Ta'ala Walaupun dia agamanya setinggi keimanannya Ketau kitanya setinggi langit Beliau sehari-hari pasti nyantai Beliau sehari-hari runduk Beliau sehari-hari sopan Sehingga orang melihat itu senang Dan hamba-hamba Allah yang dikasih adalah Orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati Nah ini firmanya Hamba-hamba Allah yang dikasih adalah orang-orang berjalan di muka bumi dengan rendah hati Ini salah satu ciri dari orang-orang yang senantiasa Berjalan di muka bumi dengan rendah hati adalah Orang ini di tinggikan ilmunya Dia seorang dokter tapi menghormat pada pasiennya Dia seorang dosen Dia menghormat pada mahasiswanya Dia seorang guru Dia hormat pada muridnya Dia pimpinan Dia hormat pada bawahannya Dia hormat pada rakyatnya Jika dia seorang ulama Dia hormat kepada para jamaahnya Dia seorang kayai Dia hormat kepada murid-muridnya Dia seorang ustad Dia akan hormat kepada jamaahnya Semuanya Dia orang tua Dia akan hormat kepada anaknya Dia seorang suami yang dijadikan imam oleh Allah Dia hormat kepada istrinya Disinilah orang tersebut akan dikasih oleh Allah Disinilah kita akan bermain Dengan Allah Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang dikasih oleh Allah Jika kita diberi kepandaian Kita senantiasa rendah hati Disini kita bisa evaluasi Kalau kita ingin disayang oleh Allah Ayo kita kerjakan satu demi satu Seorang yang benar-benar mengetahui agama Tidak boleh mereka sombong Benar tidak boleh Sesungguhnya Dia sombong dalam menyembah kepadaku Sombong dalam menyembah kepada Allah Ini maksudnya adalah Selain kita berdoa Yang keterlaluan Adalah kita merasa Bahwa diri kita Ibadahnya lebih dibanding oleh orang lain Maka Akan kami masukkan ke dalam neraka Dalam keadaan hina Jelas sekali Bahwa ayat ini adalah untuk kita Makanya kita harus memahami Isi Quran Makanya kita harus mengerti Tentang isi ayat-ayat dalam Quran Sama seperti yang insya Allah Nantinya kita kerjakan di bulan Ramadan Kita baca Quran Dengan guru-guru yang memang benar-benar Berpengalaman yang baik Akhlaknya terpuji Akhlaknya mulia Mengkaji isi Quran Bertanya tentang ayat-ayat Allah Yang bisa kita Lakukan Kita kerjakan sehari-hari Semakin hari kita semakin baik Semakin hari akhlak kita semakin baik Semakin hari ibadah kita semakin baik Insya Allah itu akan menjadi Sempurna Dan jangan lupa Nanti selesai bulan Ramadan Di bulan berikutnya Ya belajarlah jadi orang baik Jangan selesai Ramadan Selesai jadi kita orang baik Aduh Kalau bisa jangan saya hibau Karena di hari-hari biasa Tantangannya insya Allah akan lebih sulit Karena kalau di dalam bulan Ramadan Kita pasti mau marah pun ingat Astagfirullahaladzim Saya puasa Astagfirullahaladzim Saya lagi puasa Astagfirullahaladzim Ya Allah ampuni saya Saya habis kibah Doanya bagus sekali Astagfirullahaladzim Ya Allah saya habis sengkel pada teman saya Bagus sekali Dan itu lebih bagus dikerjakan oleh kita sehari-hari Nah dengan tidak sadar berlaku yang tidak terpuji ini Itu akan menumpuk kesalahan Demi kesalahan dosa demi dosa kita Ada yang langsung diampuni oleh Allah Ta'ala Ada yang belum Nah inilah yang belum Inilah yang harus kita khawatirkan Bagaimana Kita menyadari kalau kita salah Dia dapat Allah Salah satunya yang bapak dan ibu sering lihat di acara MNC TV tiap minggu sama Senin Bagaimana seorang itu jatuh sakit Dan bagaimana cara penyembuhannya Tidak kemana-mana Jatuh sakit itu insya Allah dari perilaku kita Dari mana perilaku kita Ya yang kita sadar maupun tidak sadar Kita melakukan perbuatan-perbuatan doleh Aniaya, maksiat dan sebagainya Dari sana saja Dan apa saja musibah yang kau terima Itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri Jadi bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Amin Musibah yang diberikan Allah kepada kita Itu disebabkan dari buah tangan kita Buah tangan yang mana Yang jelas bukan buah tangan yang baik Yang jelas bukan buah tangan kita yang senantiasa sujud pada Allah Bukan Tapi buah tangan yang tidak terpuji di hadapan Allah Buah tangan yang memang kurang baik di hadapan Allah Yang kita lakukan, kita kerjakan setiap saat Dalam surat As-Surwayat 30 menceritakan seperti itu Dan kita harus menyadari Oh berarti musibah yang mengenai saya ini memang Insya Allah dari perilaku saya yang tidak baik Nah itu baru jempolan Dan bagaimana itu bisa menjadikan sakit Dan di dalam surat As-Surwayat 21 menceritakan Taukah kita bahwa satu ayat ini menceritakan tentang Hubungannya dengan musibah dan sakit yang ada di badan kita Yang artinya adalah Dan akan kami timpakan siksa kecil di dunia Sebelum siksa besar di akhirat Agar mereka kembali ke jalan yang benar Siksa kecil di dunia apa? Iya yang kita lakukan Yang kita rasakan Ya sakit pusing lah Ya sakit batuk lah Ya sakit telinga berdenging lah Ya sakit budak lah Ya sakit setruk lah Ya sakit jantung koroner Ya sakit bekak jantung Ya sakit tumor payudara Ya sakit tangker lahir rahim Ya sakit apa saja Itu dari perilaku-perilaku kita Yang dengan sengaja maupun tidak sengaja itu kita kerjakan Disinilah Allah memberikan pengertian Yang diinginkan oleh Allah Agar mereka kembali ke jalan yang benar Agar kita kembali ke jalan yang benar Jalan yang benar itu apa? Jalan yang benar itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul Kita kaji Quran Kita kerjakan ayat-ayatnya Kita lihat Rasul mengerjakan sesuatu Kita ikuti beliau Dan itulah yang benar di hadapan Allah Tapi kadang kita nakal Ya nakalnya itulah yang kita Diingatkan melalui Sakit Insya Allah Seperti itu Kembalinya bagaimana kita harus kembali pada Allah Banyak menceritakan tentang ampunan kita Banyak kita disuruh memohon ampun kepada Allah Dan bersegeralah ke dalam ampunan Allah Jelas sekali Dan bertobatlah kepada Allah Kamu sekalian Hei orang-orang yang beriman Allah sudah menuliskan Dan di penghujung malam mereka memohon ampun Di penghujung malam ini adalah Kita melakukan Sholat Sunnah Malam Yaitu salah satunya Sholat Sunnah Tahajud Dan memohon ampun Memohon ampun Seharian kita itu melakukan Pekerjaan dosa apa Seharian kita zalim kepada siapa Seharian kita aniaya kepada siapa Sudahkah saya memohon ampun kepada Allah Sudahkah saya meminta maaf pada saudara saya Disinilah Anjuran-anjuran Allah untuk memohon ampun Disinilah Anjuran-anjuran Allah Agar kita tidak terkena azab Allah Musibah Allah Tetapi karena memang kita termasuk Makhluk Allah Yang termasuk ciptaan Allah Yang walaupun kita beriman Tapi kan kita masih Ya nakal-nakal Ya begitulah akhirnya Allah akan memberikan peringatan Agar keimanan kita senantiasa semakin lama semakin bertambah Kalau kita diberi peringatan dengan musibah dengan sakit berarti ada yang jangkal Ya ada yang tidak beres pada salah satu perilaku kita Berarti kita harus memohon ampunan dan jangan diulangi lagi Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Itulah salah satu hal dari mana datangnya musibah Bagaimana Allah bisa mengabulkan penyakit saya bisa sembuh Ya insya Allah bisa Asal kita serius Dalam salah satu firman Allah Dalam surat Al-Baqarah Ceritakan Di sini menceritakan Mereka yang telah tobat Dan melakukan perbaikan Tidak melakukan kesalahan lagi Wabayanu memberikan nasihat kebaikan Kebenaran Dalam ayat ini Masih dalam satu ayat Allah menjawab Fa'ula ikatuhu alaih Maka tobat mereka lah yang aku terima Kenapa kita sangsi pada firman Allah Kenapa kita sangsi pada Kitab Al-Quran yang kita imani Kenapa kita sangsi kepada Allah yang menciptakan kita Berarti kalau kita memohon ampun Kembali tidak melakukan kesalahan Kemudian kita memberikan nasihat kebaikan kepada orang lain Insya Allah Allah akan mengampuni Kesalahan dan dosa-dosa kita Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Seperti itu Sebegitu gampang Insya Allah begitu gampang Cuma tinggal kita Kita itu sabar Tidak dalam memohon ampunan kepada Allah Sakitnya sudah lima tahun Minta sembuhnya hari ini Ya tidak bisa Kalaupun bisa Alhamdulillah Sakitnya sudah sepuluh tahun Dua puluh tahun Minta sembuh dua hari Gimana bisa Kok kayaknya kita Menjadikan Allah itu suruhan kita Tidak boleh Kalau sakitnya kita itu puluhan tahun Berarti memang kita puluhan tahun Ada kesalahan dihadapan Allah Dan kita dengan sabar Memohon ampun Ya Allah Jika sakit ibu ini disebabkan Karena kesalahan dan dosa Ampuni dosa-dosa Tinggal sakitnya di mana Kalau sakitnya di mana Ayo Tanya yang mengetahui Sakit ini gimana caranya doa Sakit ini gimana caranya doa Sakit ini gimana caranya doa Kalau saya belum dikaruniai Ngomongan bagaimana caranya doa Jika saya sakit Kanker leher rahib Bagaimana caranya saya doa Apakah yang harus saya kerjakan Selain saya berdoa pada Allah Ta'al Dan itu harus Dilakukan hari demi hari Dengan ikhlas Dilakukan hari demi hari Dengan kesabaran Ditunggu Allah memberikan Hidayah Ditunggu Allah memberikan Rahmat Sehingga Allah memberikan Kesembuhan atas penyakit kita Amin Amin Ya Rabbal Alamin Salah satunya Pada waktu ibu dan bapak Hadir mendengarkan Ceramah pengajian Siapapun ustaznya Mendengarkan semata-mata Karena Allah Mendengarkan benar-benar Ingin pencerahan hati Mendengarkan benar-benar Ingin Mengikuti pengajian Mencari ilmu-ilmu yang baik Dan mencoba Mengamalkan dalam kehidupan kita Sehari-hari Itu Allah akan memberikan Rahmat kepada kita Kita harus benar-benar Faham Bahwasannya Siapapun orang Yang memberikan Ilmu Memberikan nasihat Khususnya yang berhubungan Dengan Al-Quran Insya Allah Kalau kita dengarkan Dengan seksama Kita dengarkan Kita perhatikan Dengan benar-benar Niatnya Karena Allah Allah akan memberikan Rahmat kepada kita Amin Dan itu yang kita inginkan Rahmat Allah itu Nanti akan beri Bisa diberikan Rizki yang cukup Bisa diberi Keluarga yang Bisa kina Mawadah Warahmah Alhamdulillah Diberikan anak-anak yang pandai Alhamdulillah besok Sukses anak kita Dan bisa mengangkat Derajat orang tua Nah Keimanannya juga Sangat bagus sekali Sujud pada Allah Tidak hengkam Walaupun dia Seorang pejabat Benar-benar Dia pejabat yang baik Menghormat kepada Bawahannya Hormat kepada Rakyatnya Oh ini pasti akan disukai Orang tua pun akan senang Alhamdulillah Anak saya Akhirnya berhasil Seperti itu Coba kalau anaknya itu Masuk TV Ini anak saya Ya Allah Anak saya masuk Gang Klewang Siapa yang gak susah Anak saya masuk Gang Sincan Gang Motor Klewang Dan Gang Motor Sincan Susah hati kita Kita gak mau ngakuin Itu anak kita Kadang-kadang Ini anak jelain Ini anak nyusain Aduh Ya sudah Kita yang memohon Ampun kepada Allah Siapa tahu Dulu kita bikinnya Memang salah Ya Setelah kita Jadi diberikan oleh Allah Anak Kemudian kita lupa Hanya menyuruh Menyuruh Dan harus Menyuruh Dan harus Tapi karena sama-sama Kasarnya Anak yang disuruh Dan harus Gak taunya melawan Akhirnya keluar dari rumah Karena kita apa Kita menyuruhnya Dengan kasar Padahal dengan sikap kasar Dengan hati yang beras Orang lain tidak suka Walaupun itu anak kita Sendilah Kita lupa Sehingga anak kita Akan mau Makanya kita Ayo mulai hari ini Kita belajar Kita rukunkan Anak kita Kita rangkul Anak kita Jangan kita maki terus Jangan kita Amarah terus Dengan anak Jangan kita Beda-bedakan Anak kita yang pandai Dengan yang tidak pandai Jangan kita beda-bedakan Anak kita yang berhasil Dengan yang tidak berhasil Gak boleh Seperti Nah Disinilah yang harus Kita ketahui Beri lagu Beri lagu kita Yang tidak terpuji Ini tersusun Tercatat Rapi Oleh malaikat adil Rapi sekali Dan beri lagu Kita Akhlak kita yang baik Akan tercatat Rapi Pada malaikat Rapi Dan disitulah Dua malaikat ini Mengaporkan Kepada Allah Setiap harinya Setiap harinya Kalau memang Dilihat kita Memang Oh ini memang Harus dikasih Peringatan Agar dia ingat Kepadaku Kalau Allah sudah begitu Kasih dia peringatan Kasih dia sakit Kasih dia musibah Agar dia kembali Ke jalan yang benar Dia akan dekat Dengan ustaz ini Dia dekat dengan Kiai gini Biar dia bertanya Bukannya dikasih musibah Malah pergi ke dukun Malah salah Seperti itu Ya Sakit pergi ke orang pintar Malah salah Pergi ke dukun Dukun itu memang Sudah gak disukai oleh Rasul Jadi udah Kita gak usah ikuti Buntan Cuma memang Susahnya dukun Sekarang itu pintar-pintar Jadi dukunnya nyamar Jadi Kiai Jadi kita sendiri yang bertipu Di sinilah yang harus kita ketahui Perilaku yang tidak baik Bisa menjadikan musibah bagi kita Perilaku yang tidak baik Rizki kita akan jauh Benar Karena salah satu firman Allah Ta'ala Dalam surat Azharian Menceritakan Dan di langit ada jalan rezekimu Dan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadamu Di langit ada jalan rezeki kita Cara menggapainya Bagaimana Sesungguhnya mereka di dunia Senantiasa berbuat kebaikan Jelas Apapun rezeki kita Kita harus berbuat baik Rizki Mau rezeki Yang wujudnya harta Maupun rezeki Yang wujudnya keluarga kita Baik Itu semua rezeki Kita harus berbuat baik Berbuat baik Ada aturannya Bukan nafsu kita Disinilah harus kita ketahui Bahwa perbuatan baik Ini adalah Sesuatu yang wajib Kita kerjakan